Musik Nah disini memang jadi kubusar sepertinya tidak menginginkan saya maju untuk calon presiden 2014 dengan cara mulai membandingkan saya dengan Romairama bahkan di terang-terangan mengatakan mungkin Romairama lebih bagus dari Farhat Abbas padahal tidak pantas, ini di acara hitam putih kemudian Ustaz Maulana juga dikompor-kompori Ustaz Solmet juga dikompor-kompori sama diri kubusar dan ini bagi saya kalau Ahmad Dhani dengan diri kubusar itu tidak perlu mereka sama-sama mereka menjalimin wanita mereka cerai, mereka ditinggalin wanita mereka gantung kasus istrinya sampai tujuh tahun tidak dapat apa-apa hanya dapat kekuatan anak buahnya suruh mukul, masuk kendaraan anak buahnya jadi menurut saya sudah lah kalau namanya Dur dengan El-Ul-Iw, lawan Farhat Abbas, itu saya tiup aja itu rumpu mereka jadi, tapi mau gak tak bukut jawab? kalau begitu ya, betul ya saya tidak melihat ini satu hal yang penting untuk saya tanggapi Khususnya anak Dani Anak Dani lah yang bermasalah selama ini Mereka selama ini senang Kau bilang anak ganteng Bapaknya hebat Saya bilang kamu gak ganteng dan kamu gak hebat Ayah kamu lebih gak hebat lagi Kalian mengorbankan putih nyawa Kalian menjanji Selangit janjinya Tapi kalian melukai Mengatakan bahwa Ayah kamu bangkrut Saya marah Selama ini saya marah, saya mengajak Indonesia marah Untuk perbuatan tewasnya Tujuh orang-orang akibat anak kecil yang Bawa mobil Ketika saya melihat Dani Menjanji untuk Menyekolahkan, membiayai Saya jadi Wah mungkin saya salah protes Ini orang baik Saya malu, saya sempat berhenti untuk menghujat Dani Bahkan saya mengatakan Wah saya nanti berdosa Kalau menghujat orang baik Tapi ternyata belakangan Di akal-akalan Dia katakan bahwa Dia bangkrut Mulai hari ini saya katakan Dani gak baik Dani gak bangkrut Dani pembohong Dan Dani licik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!